Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Ternyuh isi hati anak Joana Alexandra Lepas Raditya Oloan Ayah sudah lalui rasa sakit yang cukup Jairiah Moria Finehas Panggabean Tulis pesan menyentuh terkait meninggalnya sang ayah Raditya Oloan Anak kedua Joana Alexandra tersebut lega Ayahnya tak lagi merasakan sakit Kabar duka menyelimuti artis cantik Joana Alexandra Sang suami Raditya Oloan meninggal dunia pada kamis Sebelum meninggal bapak empat anak itu terpapar virus corona Joana Alexandra mengabarkan bahwa Raditya Oloan telah dinyatakan negatif COVID-19 Sayang kondisi kesehatan Raditya Oloan Kondisi kesehatan Raditya Oloan justru menurun lantaran memiliki penyakit bawaan yakni komobit asma serta infeksi bakteri Kepergian Raditya Oloan Kepergian Raditya Oloan tentu meninggalkan rasa kehilangan bagi istri dan anak-anaknya Jerayah Moria Finehas Panggabean Anak kedua Raditya tampak mengunggah postingan khusus di Instagram pribadinya Bocah laki-laki itu memposting foto kebersamaannya dengan sang ayah saat masih hidup Jerayah tampak menyandarkan kepalanya di badan Raditya Bapak dan anak itu pun kompak tersenyum ke arah kamera Dalam captionnya Jerayah mengaku lega saat ini sang ayahnya sudah tak merasakan sakit lagi Kendati lega ayahnya sudah bersama Tuhan Jerayah juga tak bisa memungkiri hadirnya perasaan sedih Bocah yang sebentar lagi berusia 11 tahun itu menyadari ada banyak kegiatan yang kini sudah tak bisa dilakukan bersama sang ayah Jerayah percaya sang ayah telah berada di tempat yang terbaik Ia juga yakin bahwa Tuhan akan selalu menemaninya Postingan Jerayah pun mendapatkan banyak respon dari Netter Mereka beramai-ramai menuliskan doa dan support untuk Jerayah Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!